Pria yang digelandang polisi ini merupakan satu dari dua kurir sabu-sabu yang ditangkap di Polairut Polda Kaltara ditarakan. Dari tangan Asrul disita 2 kg, sementara dari Yunus disita 5 kg sabu-sabu. Sebelumnya kedua pelaku berencana menyatukan sabu-sabu tersebut dan membawanya ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Direktur Dit Polairut Polda Kaltara Kombespol Bambang Wiriawan menyatakan Asrul ditangkap bersama istrinya di sebuah losmen. Sang istri akhirnya dilepaskan dan hanya dijadikan saksi karena tidak terlibat. Bambang Wiriawan menegaskan sabu-sabu itu dipasok dari Tawau, Malaysia. Tawau, dari Balikpapan diperintahkan oleh yang sekarang ini akan terlibat di PO, diperintahkan menuju mencarakan untuk pengantin. Jadi dia hari, sebenarnya hari Kamis itu sudah ketemu dengan saudara PT ini. Tapi karena saudara PT itu harusnya berangkatnya Jumat, tapi dia untuk berangkatnya Sabtu. Nah, ternyata dia kos di suatu lokasi sama istrinya. Nah, setelah kita kembangkan, petaknya itu dia datang, kita lakukan penangkatan, setelah kita laksanakan pemeriksaan bahwa saudara AS ini kos. Di suatu losmen, saya ditanggalkan pemeriksaan, kita menemukan agar dua kilo lagi sabu yang berhukus. Itu kain itu, daster yang siap. Jadi nanti rencana mereka ketemu di DKI, si SR ini menyerahkan sabu ini, lepatkan saudara AS, langsung selahkan. Langsung mereka berangkat, setelah AS yang mestinya langsung berangkat ke 7 bulungan, dari bulungan, jaya langsung berangkat ke 7 bulungan. Kerja polisi masih belum berakhir. Mereka masih memburu pemasok sabu-sabu tersebut. Sementara Asrul dan Yunus yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, terancam hukuman seumur hidup. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.